Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas tentang 8 penyebab lupa Lupa adalah, hal alami yang sering dialami oleh manusia Baik masih di usia muda, ataupun sudah lansia Lupa sendiri adalah, sebuah proses bagaimana hilangnya kemampuan manusia Untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya Ahli bernama Gulo 1982 dan Reber 1988 Menggambarkan lupa dengan ketidakmampuan otak kerja kita Untuk mengenal atau mengingat sesuatu yang kita alami atau pelajari Oleh karena itu, lupa bukanlah bentuk kehilangan akan sebuah informasi atau pengetahuan dari akal manusia Nah, berikut ini kita akan tahu beberapa penyebab lupa yang sering kita tidak sadari, antara lain Yang pertama, tingginya kadar gula darah dalam tubuh Kondisi kadar gula darah yang melebihi kadar yang semestinya Ternyata bisa menganggu cara kerja otak dalam menyimpan memori Hal ini harus diperhatikan secara detail Dan apabila ada keluarga yang memiliki riwayat penyakit kencing manis Ada baiknya mulai dari sekarang kendalikan asupan gula yang diterima tubuh Anda Cara lain yang bisa dilakukan untuk mengontrol kadar gula darah Anda yaitu Dengan rutin melakukan tes gula darah, walaupun Anda masih berada di usia muda Cara ini akan efektif juga bila Anda menjaga pola makan sehat, serta tetap mengolahragakan tubuh Anda Oleh karena itu, semua anggota akan tetap aktif dan bekerja secara stabil, sesuai fungsinya Yang kedua, tidak mendapat istirahat yang cukup Terbukti dalam sebuah penelitian, seseorang yang hanya tidur 6 jam setiap malamnya Ternyata, sulit mengingat memori jangka pendek Walaupun orang tersebut tidak merasa kurang tidur Oleh karena itu, akan lebih baik Anda mendapat tidur Atau istirahat cukup, yaitu 8 jam Dengan tidur cukup, kemampuan daya ingat Anda Akan sendirinya menajam, dan mampu mengingat baik memori pendek Atau memori jangka panjang Apabila Anda tidak sempat, karena alasan tertentu Bisa mencoba alternatif lain seperti tidur pendek selama kurang lebih 6 menit Hanya untuk mengistirahkan tubuh yang lelah Kegiatan ini dianggap efektif untuk memicu otak selalu memicu memori penting Kemudian yang ketiga, mengalami depresi Bagi mereka yang mengalami gangguan mental depresi Secara tidak langsung akan mengalami gangguan pada sel-sel di dalam otak Kondisi ini juga memaksa sel-sel otak mati Sehingga daya ingat akan merosot perlahan Oleh karena itu, akan lebih baik gangguan mental depresi segera diobati Karena apabila tidak segera, semakin banyak sel-sel otak yang hilang Semakin banyak pula daya ingat akan semakin turun Dan sulit untuk kembali ke posisi normal Bahkan, untuk lebih ditingkatkan Keempat, Mendengkur Saat tidur, tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa kita mendengkur Dan ternyata, selain menganggu kualitas tidur Mendengkur juga mampu menurunkan daya ingat Mengapa? Karena saat kita tidur dan mendengkur Saluran nafas kita tersumbat Dan memotong oksigen yang masuk Dan karbon dioksida yang keluar Dan saat-saat itulah Dianggap sebagai penyebab sel-sel otak kelaparan Selanjutnya kelima Sering mengonsumsi obat tidur atau obat alergi Salah satu penyebab lupa adalah Seringnya Anda mengonsumsi obat untuk mengatasi masalah tidur Seperti, insomnia, gangguan pencernaan, dan alergi Pengonsumsian obat ini secara perlahan mengganggu fungsi otak bekerja dengan baik Oleh karena itu, akan lebih baik konsultasikan kepada dokter Bagaimana penggunaan obat yang baik bagi tubuh Anda Keenam, banyak mengonsumsi obat jenis apapun Berbagai obat yang kamu konsumsi tanpa konsultasi dokter Dan hanya karena tergiur oleh iklan farmasi Juga menyebabkan turunnya daya ingat Jangan konsumsi banyak obat tanpa anjuran atau resep dokter Agar tidak menganggu fungsi otak sebagai daya ingat Terus yang ketujuh, menurunnya metabolisme Hormon tiroid menjadi salah satu penyebab Sulitnya mengontrol metabolisme Apabila produksi terlalu banyak atau sedikit Juga mampu menganggu kinerja sel otak Dengan memperlambat informasi dicerna oleh otak Periksakan ke dokter untuk mengatasi masalah ini Dan yang terakhir, usia sudah lebih dari 65 tahun Yang terakhir adalah, usia yang sudah masuk lebih dari 65 tahun Usia ini bisa dikatakan sudah tidak produktif Dan semua fungsi dalam organ tubuh Mulai memperlambat kinerjanya Apalagi, bagi lansia yang kekurangan vitamin B12 Di mana menjadi sumber mempekuat daya ingat Akan lebih baik dikonsultasikan Kepada dokter agar tidak terkena penyakit Alzheimer Demikianlah 8 penyebab lupa dalam psikologi Dan jangan lupa like dan share video ini Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk mendapatkan update terbaru dari video-video lainnya Terima kasih telah menonton!